GEMPA Gempa bermagnitudo 6,3 mengguncang Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis pagi, sekitar jam 5 waktu Indonesia Tengah. Lokasi gempa berada di 15 km Tenggara Kota Kupang, dengan kedalaman 25 km. Geteran gempa menyebabkan sejumlah bangunan hancur, termasuk tembok dinding kantor gubernur NTT yang retak, dan plafon ruang bidang pengelolaan aset daerah di lantai 3 robo. Selain di Kota Kupang, gempa juga sempat dirasakan di sejumlah wilayah, seperti Kabupaten Kupang, Timur Tengah Selatan, Rote Wai Ngapu, dan Sumba Timur. Prarekonstruksi Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang, Jawa Barat digelar hari ini, dengan menghadirkan tersangka Danu keponakan korban. Sementara 4 tersangka lain, suami korban Yosep, istri muda Mimin, dan 2 anak Mimin digantikan pemeran pengganti. Salah satu lokasi prarekonstruksi adalah Warung Pecelele. Di lokasi inilah, Danu bertemu dengan Yosep suami korban, dan mengajak tersangka Danu membunuh korban Tuti dan Amel. Prarekonstruksi dihadiri Jaksa Penuntut Umum, untuk melihat secara langsung gambaran pembunuhan berencana Tuti dan Amel pada 2 tahun lalu oleh para tersangka. Seorang warga kota Bandung, Jawa Barat terkonfirmasi positif virus cacar monyet. Pasien berjenis kelamin laki-laki berusia 36 tahun dan tinggal di kota Bandung. Pasien dinyatakan positif terinfeksi cacar monyet setelah pengambilan sampel darah yang dikirimkan ke laboratorium rujukan dan hasilnya positif. Temuan ini menambah jumlah pasien di Indonesia yang terkonfirmasi positif sebanyak 21 kasus. Terima kasih telah menonton!